Untuk mencugah penyebaran COVID-19, Pemkap Jepara melakukan vaksinasi massal salah satunya kepada penyandang disabilitas mental. Proses vaksinasi massal dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski tidak memiliki tempat tinggal dan mengalami gangguan mental, para penyandang disabilitas mental di Kabupaten Jepara ini tetap divaksin COVID-19 karena memiliki hak yang sama dengan orang normal. Di samping itu juga untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19. Sekarang para penyandang disabilitas mental ini menghuni rumah pelayanan sosial Walu Yotomo, Jepara. Sebelumnya mereka menggelandang di jalanan. Karena sedang menjalani proses rehabilitasi, para penyandang disabilitas mental ini mendapat pendampingan petugas dari rumah sosial. Meski demikian, vaksinasi massal para penyandang disabilitas ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Baik petugas vaksin, pendamping, dan penyandang disabilitas mental harus menjaga jarak, menggunakan masker, dan sebelumnya mencuci tangan menggunakan sabun. Program vaksinasi dari DKK ini untuk mempercepat proses capaian kita lakukan di beberapa tempat-tempat yang memang yang sebenarnya ini juga memenuhi yang pertama ada lansianya, yang kedua memang mereka juga harus lebih cepat didahulukan di luar program yang mana itu kan ada lansianya, ada mereka para pelayan secara umum gitu ya, mempunyai kursi pelayanan umum, nah ini mereka juga mestinya harus kita vaksin lebih dulu. Karena posisinya nggak akan mungkin bisa jauh-jauhan. Meski mengalami gangguan jiwa, para penyandang disabilitas mental ini tidak rewel ketika disuntik vaksin. Mereka malah menyodorkan bagian lengan untuk disuntik vaksin. Kita merawat, mendampingi, karena mereka pada dasarnya dengan proses rehabilitasi, rehabilitasi yang sudah kita lakukan bersama-sama insya Allah, saudara-saudara kita sudah cukup mampu dan disautik vaksin. Terus itu jumlahnya berapa, Bu? Semuanya 83 orang. Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan setiap hari memvaksin 3.000 orang per hari. Untuk itu warga masyarakat diminta mendaftarkan diri sebelum mengikuti vaksinasi masal. Dari Jepara, Alip Sutarto, INews, melaporkan.